Intro Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media siapa yang tidak sedih dan merasakan kesedihan seorang ayah yang kemudian kehilangan anaknya secara tiba-tiba dan musibah itu pun tidak pernah disangka bahkan dipikirkan ya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat ini sudah mengikhlaskan anaknya untuk dinyatakan meninggal setelah terseret arus sungai Aro dan kemudian Ridwan Kamil pun kembali ke tanah air untuk kembali kepada keluarganya dan kembali kepada masyarakatnya di Jawa Barat ada momen cukup mengharukan saat Ridwan Kamil pulang dari mencari anaknya yang hilang di Swiss nah bagaimanakah kesedihannya, bagaimanakah momen itu, apa saja momen-momen yang menarik yuk kita simak kupas tipis-tipis Fakta Bang Pin kali ini like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jadimu ya semua sudah tahu bahwa Ridwan Kamil dan istrinya sudah ikhlas bahwa Eril dinyatakan meninggal dunia dan kini Ridwan Kamil harus kembali ke tanah air warganet pun nyesek melihat kondisi Ridwan Kamil saat terekam kamera di bandara sambil menenteng koper, warganet salah fokus pada pandangan Pak Ridwan Kamil saat pulang ke Indonesia terlihat beliau seperti lesu dan tidak bersemangat ya Allah lagi ngobrolin sama lagi lihat berita taunya ada di depan mata ikut sedih Pak hati saya Hamad International Airport nampaknya ini netizen yang sedang merekam dan kebetulan berada satu bandara dengan Ridwan Kamil dia pun merekam tetapi tidak tega untuk menghampiri melihat kesedihan Ridwan Kamil saat menenteng koper entahlah apa yang bergelayuk di kepala Pak Ridwan Kamil saat harus meninggalkan anaknya di Swiss sendirian tapi mudah-mudahan karena semua sudah ditakdirkan dan pasti takdir Allah adalah takdir yang terbaik kemudian akun instajulit juga mengunggah betapa miripnya Ridwan Kamil dengan Eril seperti saudara kembar dan berikut ini adalah kebersamaan Eril dengan Ridwan Kamil dan ibunya Atalia semasa hidupnya yang Eril dikenal juga sangat menyayangi orang tuanya video ini diambil saat pertama bertugas disitu terlihat Ridwan Kamil bersama Eril sedang makan bersama dan sangat akrab sebagai bapak dan anak saat itu beliau baru saja bertugas dan terpilih menjadi gubernur Jawa Barat Momen keakrapan itu pun membuat Haru juga warganet karena mirip sekali antara Eril dengan ayahnya bapak Ridwan Kamil dan disini juga saya melihat keakrapan dan kemudian ada juga unggahan saat Ridwan Kamil mengumandangkan Adan di Sungai Are Swiss lantunan Adan seorang ayah semoga sampai didengar oleh sang anak seperti saat dulu ketika dilahirkan tanpa arus deras dari Sungai Are sungai yang dalam dan memang deras dan sangat berbahaya jika tidak mempunyai kemampuan berenang profesional upaya pencarian yang sudah lebih dari sepekan tidak membuahkan hasil akhirnya keluarga pun harus ikhlas dan menerima takdir bahwa Eril harus dipanggil oleh pemiliknya Allah SWT semoga arwahnya diterima dosanya diampuni pahalanya dilipat gandakan yang ditinggal diberikan kesabaran yang berlimpah dan hikmah yang luar biasa amin ya rabbal alamin selamat menikmati 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 selamat menikmati